Untuk mendorong pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan dan mengurangi impor minyak mentah, Kementerian ISDM dan PT Pertamina melakukan co-processing CPO menjadi green gasoline dan green LPG di gelang refinery unit 3, Pelaju, sejak awal Desember lalu. Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan co-processing CPO menjadi green gasoline dan green LPG dalam skala komersial. Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso meninjau langsung implementasi pengolahan CPO di gelang refinery unit 3, Pelaju. Budi memaparkan implementasi pengolahan CPO secara co-processing telah memberikan kontribusi bagi perusahaan dan negara. Sudah ada produksinya itu tadi, langsung dijual? Ya kan cuma dicampur di awal saja gitu loh, dan ternyata kan produknya itu spesifikasinya sama. Jadi ya langsung yang dari Aru 3 ini nanti. Yang diharapkan nanti semua yang kita uji coba di unit yang cracking tadi ya langsung dipasarkan. Karena kan tidak ada perubahan dengan base-nya gitu dengan asli. Jadi produksinya itu kalau catatan yang saya dapatkan itu adalah sekitar 3.500.000 KL per bulan. Co-processing CPO ini telah menghasilkan green gasoline oktan 90 sebanyak 64.500 kiloliter per bulan dan green LPG sebanyak 11.000 ton per bulan. Kedepan langkah ini akan diikuti di kilang lainnya, yakni kilang cilacap, balongan, dan dumai. Serta akan diperluas untuk jenis bahan bakar lainnya, baik green gasoline maupun green after. Pemirsa telah bergabung di studio Direktur Pengelolaan PT Pertamina Budi Santoso Syarif dan juga pengamatan energi dari Reform Manor Institute Komedi Notonegoro. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di Prime Talk. Pak Budi, kalau dikatakan ini adalah inovasi dari Pertamina dan bisa untuk menciptakan energi yang ramah lingkungan. Sebetulnya apa istimewanya dan bagaimana inovasi ini bisa menyelesaikan persoalan yang selama ini ada, Pak? Jadi begini, inovasi yang kami lakukan di sini adalah bagaimana Pertamina ini bisa menghasilkan bahan baku yang ramah lingkungan, berkualitas, serta dapat meningkatkan ketahanan energi. Jadi yang lakukan di sini pertama ini adalah melakukan pencampuran minyak selapa sawit atau CPO, krupam oil itu, ke dalam proses kilang. Seperti itu. Jadi hanya dimasukkan saja, kemudian diolah seperti biasa dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Oke. Itu yang kita namakan Green Gasoline. Itu kemarin baru kita lakukan selama seminggu di Kilang Pelaju. Jadi dari hasil percobaan itu, angka oktannya itu naik dari 90,3, dasarnya, base-nya itu menjadi 91,7. Dan kemudian juga tadi dilihat di sebelumnya itu warnanya lebih bening. Karena kalau minyak dabati atau minyak kelapa sawit itu kan sulfernya tidak ada. Jadi dengan adanya pencampuran di dalam awal proses kilang itu, diharapkan nanti sulfernya lebih rendah. Oke. Jadi ada dua inovasi yang kami lakukan di situ adalah lebih ramah lingkungan dan juga dapat meningkatkan atas oktan. Dan yang terpenting itu adalah bisa menekan krut import. Jadi bisa menambah devisa negara. Oke. Menambah devisa negara. Menarik untuk membahas itu lebih jauh, Pak. Tapi yang saya baca ini katanya yang pertama di dunia. Betul, Pak? Itu jadi pernyataan dari Prof. Dr. Subagio, ahli Kataris ITB. Jadi pada saat saya melancing di implementasi di Pelaju kemarin, saya juga nggak tahu. Karena yang ada di revansi itu adalah memang selama ini masih dalam skala pilot. Saya tidak tahu apakah itu memang sudah komersial atau tidak. Tapi pada saat pidatonya itu, Pak Prof. Dr. Subagio itu menyampaikan bahwa ini adalah yang pertama kali di dunia untuk skala komersial. Saya juga cukup kaget dan gembira. Oh, ternyata ini teman-teman Pelaju juga berani berinovasi. Jadi itulah saya kemarin ke sana melancing sekaligus memberi selamat kepada teman-teman di Pelaju. Oke. Pak, kalau tadi Anda mengatakan ini bisa menekan devisa negara, begitu Pak ya. Seperti apa sih korelasinya selama ini? Selama ini apakah kita mengimpor dalam jumlah yang besar? Dan bagaimana dengan kehadiran inovasi CPO ini akhirnya kita bisa menekan semua itu? Ya, jadi kan selama ini kan memang kita pemenuhan kebutuhan dalam negeri ini selalu dipenuhi oleh impor. Dan juga akrut kita semakin menurun dan kita juga ada import code. Jadi dalam hal ini karena kita bisa mengolah minyak nabati yang merupakan produk dari bangsa kita sendiri yaitu minyak kelapa sawit. Ini semuanya dari dalam negeri, Pak? Dalam negeri, kelapa sawit. Untuk stok pasokan dari CPO-nya? Dan ini juga dengan adanya pemanfaatan minyak kelapa sawit ini yang selama ini dibuat menjadi minyak goreng, menjadi mentega, dan juga bahan-bahan kosmetik. Ini bisa menambah lagi nanti. Jadi pemanfaatannya menjadi bahan bakar minyak, bumi seperti itu. Jadi nanti menambah kejaran petani sawit juga yang selama ini kan di Eropa itu kan di-ban kan karena memang dari isu ringkungan seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga tadi itu tadi, karena kita membeli dalam negeri bisa menekan import dan menambah di usia kita. Oke, kalau dalam angka itu akan seperti apa, Pak? Katanya bisa sampai 500 juta dolar untuk pertahunnya? Oh, jadi hitung-hitungnya begini. Jadi kita kan ini dicoba dulu di pelaju, dengan sudah mengimplementasikan di pelaju, pemanfaatan minyak nabati yang sebesar 7 ribu barrel per hari itu setara dengan kalau harga kredit 60 dolar per barrel itu, yang bisa dihemat adalah 160 juta USD per tahun. Nah, dengan adanya tiga kilang yang sama sejenis, yaitu di kilang balongan dan kilang celacap, nah nanti pertahunnya apabila bisa diimplementasikan semua, totalnya itu adalah 500 juta dolar per tahun. Penghematan devisa, Pak, ya? Hingga 500 juta dolar per tahun, apabila tiga-tiganya berfungsi di tiga kilang itu. Pak Komaydi, kalau Anda melihat inovasi yang dilakukan Pertamina ini, menurut Anda apakah ini inovasi yang sudah on the track, sudah tepat? Iya, untuk case Indonesia saya kira ini kabar baik dari beberapa aspeknya, Pak. Yang pertama dari aspek lingkungan, memang kita mengarah ke kualiti yang lebih baik. Salah satu isu yang ada di Asia Pasifik adalah ketertinggalan di dalam pemenuhan standar emisinya, dengan adanya temuan dari teman-teman Pertamina, apalagi ini sudah skala komersial. Kalau yang sudah common di internasional adalah untuk diesel, ya, Pak. Kemudian kita menyusul kemarin untuk implementasi B20, dan ini di internasional memang dari referensi yang ada masih skala proyek atau skala lab, ya. Tetapi Pertamina sudah satu atau bahkan beberapa tahap di depan sudah di tahap komersial. Nah, dari aspek lingkungan tentu ini kabar baik, karena kemudian kandungan sulfurnya hampir tidak ada dibandingkan krud, gitu ya. Nah, kemudian ini juga sejalan dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah bahwa ke depan memang bahan bakar harus ramah lingkungan, karena itu ada beberapa konversi ke penggunaan gas dan lain sebagainya. Nah, yang kedua sebenarnya yang tidak kalah penting adalah isu penggunaan devisa ini, ya, Mbak. Di dalam beberapa waktu terakhir, salah satu kebijakan B20 kan memang juga untuk menekan impor. Karena sebenarnya sudah paling tidak lima atau sepuluh tahun ke belakang neraca migas kita dalam kondisi yang defisit. Nah, kebetulan di 2017-2018 ini dulu masih bisa dikompensasi dari neraca non-migas. Tetapi sekarang dengan adanya impor non-migas yang turun, paling tidak batubara juga harganya sedikit menurun dibandingkan tiga tahun terakhir. Tadi Pak Budi menyampaikan bahwa CPO kita ada masalah di Eropa dan Amerika. Kemudian memang neraca non-migas yang dulunya bisa mengkompensasi defisit di migas, ini belakangannya tidak bisa lagi. Sehingga di 2018 ini dua-duanya defisit. Ini yang menyebabkan kenapa rupiah yang waktu itu dipatok di 13.900 asumsinya, kemudian tertekan sampai ke level 15 ribu. Nah, dengan adanya pemanfaatan CPO ini justru. Betul, dengan adanya penghematan sampai 500 juta per tahun, kalau dengan asumsi 60 USD per barrel, sementara kita pernah mencapai harga itu di kisaran 120. Berarti kalau 120 yang dihemat bisa sampai 1 miliar. Ini luar biasa temuan dari teman-teman Pertamina apalagi sudah masuk ke Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Pak Budi dan juga Pak Kumaidi, tapi kami harus juda terbidawal pebersa, Prantok masih akan kembali sesat lagi. Anda kembali bersama kami di Prantok, masih bersama dengan Direktur Pengelolaan PT Pertamina Budi Santoso. Pak Budi, kalau tadi dikatakan ini masih dalam tahap uji coba, kapan kira-kira ini bisa dinikmati oleh konsumen? Sebenarnya ini kan produknya dari awal ya, jadi memang produknya itu sudah bisa dinikmatin. Karena itu langsung terdistribusi, kalau ini diplaju, ya terdistribusi langsung diplaju sebagai Pertamax, seperti itu. Pertamax? Pertamax, ya. Cuma kualitasnya memang sudah lebih baik begitu Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi ini bukan sebagai energi alternatif, tetapi memang sudah membaur saja dengan Pertamax? Sudah membaur saja, karena kan kita masuk ke dalam proses awal seperti itu. Oke, Pak. Dan memang kalau pas dilihat spesifikasinya itu... ... ...